Assalamualaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman teman-teman pada video kali ini akan saya bagikan cara saya menanam tanaman aglonema sultan brunei dengan menggunakan dua jenis media tanam yang pertama ini saya gunakan media tanam 100% dengan menggunakan daun bambu kering dan pada pot yang kedua ini saya gunakan media tanam 100% dengan menggunakan andam dikarenakan tanaman ini saya tanam hanya menggunakan daun bambu kering dan menggunakan andam untuk sumber nutrisinya saya berikan dengan cara saya berikan pupuk organik cair yang saya larutkan dengan air saya berikan setiap dua pekan satu kali atau bisa juga diberikan setiap satu pekan satu kali untuk penyiraman tanaman ini ini tanamannya saya siram setiap tiga hari satu kali disiram dengan menggunakan air yang banyak sampai seluruh media tanam daun bambu keringnya ini betul-betul basah terkena air siraman untuk yang menggunakan media tanam andam pun sama ya saya siram dengan air yang banyak sampai semua media tanamnya ini betul-betul basah terkena air siraman sampai ada air yang mengalir di bagian bawah potnya dengan menggunakan media tanam andam dan media tanam dari daun bambu kering Alhamdulillah pucuk-pucuk barunya terus cepat tumbuh ini ya daun barunya cepat keluar selain pucuknya cepat keluar warna daunnya ini cukup cerah ya warna daun khas dari Sultan Brunei nya cukup terlihat seperti ini jadi buat teman-teman terutama teman-teman para penanam pemula wajib mencoba menanam aglonema Sultan Brunei teman-teman dengan menggunakan media tanam dari daun bambu kering dan dari andam dan yang menjadi catatan buat kita semua adalah jika kita menggunakan media tanam 100% dengan daun bambu kering dan media tanam dari andam dikarenakan ini tidak menggunakan pupuk kandang ataupun kompos atau tanah maka pemupukannya harus rutin rutin dilakukan setiap satu pekan satu kali atau dua pekan satu kali bisa menggunakan pupuk organik cair yang kita larutkan dengan air lalu kita siram kepada media tanamnya atau bisa juga teman-teman berikan taburan butiran NPK di media tanamnya setiap satu bulan satu kali untuk pot yang ukurannya 12 cm seperti ini cukup teman-teman tabur 6 butir NPK mengelilingi bibir potnya dan untuk pot yang berukuran 8 cm 18 cm bisa teman-teman tabur sebanyak 10 butir ditabur mengelilingi media tanamnya demikian tips yang bisa saya bagikan untuk menanam tanaman aglonema semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga teman-teman semua suka dengan videonya ya insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati